Dalam surat yang lain Dalam surat Ash-Shu'ara Allah berfirman Bacakanlah kepada mereka Jadi Rasulullah disuruh membacakan kisah Ibrahim kepada Orang-orang Quraish Karena sikap mereka terhadap Nabi seperti Sikapnya kaum Ibrahim kepada Ibrahim Dan orang Quraish ini moyang mereka Ibrahim Mereka semua keturunan Ismail bin Ibrahim Maka Allah menyuruh Nabi untuk bercerita kepada orang-orang Quraish Abu Jihal dan teman-temannya tentang kisah Ibrahim Yang mereka kenal siapa Ibrahim Bacakanlah kepada mereka Kepada orang Quraish Tentang kisah Nabi Ibrahim Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya Apa yang kalian sembah Sungguhnya kami menyembah berhala-berhala Dan kami akan senantiasa Iktikaf, berdiam, beribadah Di berhala-berhala tersebut Apa kata Ibrahim AS Apakah berhala-berhala tersebut Mendengar kalian, tadi kalian akan berdoa kepada mereka Apakah berhala tersebut mendengar Bisa kalian buktikan Berhala tersebut mendengar Aoyanfa'unakum awyadurrun Atau beri manfaat kepada kalian Atau beri mudarat kepada kalian Jelas tidak bisa Patung tidak bisa apa-apa Patung mereka ambil dari batu Diambil dari jalan Sungai diambil dari lembah Mereka pahat Mereka bentuk Mereka taruh Mereka namakan Tuhan Ini batu ini bisa beri manfaat Bisa menggurut Jawabannya tidak Apa jawaban mereka? Ada jawaban Sama berdalil dengan nenek moyang Demikianlah kami mendapati Nenek moyang kami Telah melakukan demikian Kami hanya tinggal Ngikuti saja Inilah Adalah dalil Dengan nenek moyang Tradisi Ini perkara yang Bahaya Dan kita tahu bahwasannya memang Tradisi sangat sulit Ditinggalkan Dan kita di tanah air Masih ada tempat-tempat Yang berpegang dengan tradisi Meskipun tradisi tersebut salah Mau tradisi Orang Islam Tapi berpegang dengan tradisi Kejawen misalnya Tradisi yang berkaitan Dengan kesyirikan misalnya Tradisi berkaitan dengan Pensucian terhadap Sebagian hewan-hewan Orang Islam Kalau orang bukan Islam Tidak ada masalah Kalau selama dia KTP-nya Islam Harus kita tegur Kalau dia bukan KTP-nya Islam Ya terserah Menyembah batu Menyembah pohon Menyembah sapi Menyembah kecoak Menyembah tikus Silahkan Tapi kalau KTP-nya Islam Berarti saudara kita Harus kita tegur Sebagian saudara-saudara kita Dengan tradisi Tidak mau dirubah Kenapa nenek moyang kami Sudah seperti ini Kami telah mendapati mereka Seperti ini Masa kita rubah Tradisi nenek moyang kita Dan begitulah Adil mereka Dan memang sulit Meninggalkan apa? Tradisi Bahkan dalam satu kota Di tanah air kita Kota tersebut terkenal Banyak ulama dari kota tersebut Tapi Tradisinya menyelisihi Islam Tradisi Kalau nikah Maka perempuan yang bayar mahar Kalau warisan Perempuan yang dapat Ini kan menyelisihi syariat Tetapi apa boleh buat Sampai sekarang Tidak bisa dirubah Maksud saya memang Tradisi itu Dalil yang Komentasi yang sangat lemah Tapi sangat dipegang Oleh orang-orang yang menyimpang Dan mereka Susah keluar di tradisi